Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Salatan wassalaman ala rasulillahi salallahu alaihi wassalam Sahabat para pecinta Al-Quran Rahimakumullah dimanapun berada Pada video kali ini kita akan melanjutkan Untuk belajar membaca Al-Quran secara muratal atau tartil Pada surat Al-Nahl Dari ayat 55 sampai ayat 64 Seperti biasa di akhir video nanti Kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan istiadah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Liyakfuru bima A'atayna hum Fatematta'un Fasaufa ta'lamun Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban Mimma razaqnahum T'Allahi la tus'aluna amma kuntum taftarun Wa yaj'aluna lillahi albanaati subhanah Wa lahum ma yashthahun Wa iza bushir ahaduhum bil'unfah Yatawarah minal qawm min su'i ma bushir bi' A'yumsikuhu ala gunin am yadussuhu fit turab A'la sa'a ma yahkumun Lillazhin la yu'minun bil'akhirati Mithal al-sawu Wa lillahi al-methal al-a'la Wa huwa al-azizul hakeem Wa lahu yu'anghidu Allahun nasa bihulmihim Ma taraka alayha Ma taraka alayha min dabbatin Wa laki yu'akhhiruhum Wa laki yu'akhhiruhum ila ajalim musamma Faizha jaha ajaluhum la yastakhiruna sa'ata Wa la yastakadimun Wa yajjalun lillahi ma yakrahuhuna Wa tasifu al-sinatuhum ul-kazib Wa anna lahumul husna la jarm Anna lahumul husna la jarm Anna lahumul nahra Wa anna humm mufrapun Allahi laqad arsalna ila umamin min qabliku Faizha jana lahumul shaytan Faizha jana lahumul shaytanu A'amalahum faizha waliuhum ul-yawma Wa la humm azabun alim Wa ma anzalna alayka alkitab Illa li tubayyinah lahumul ladhi Alhamdulillahirrobbil alamin Mari kita bahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Pada ayat 64 Bismillahirrohmanirrohim Wa ma'a matabi'i bertemu huruf alif Adalah bacaan majaiz mufasil Dibaca panjang 5 sampai 6 harokat Wa ma'an zalna Nun sukun bertemu huruf zaih atau za' Adalah bacaan ikhfa hakiki Dibaca mendengung 2 harokat Wa ma'an zalna alayka Ya sukun didahului fathah adalah Bacaan matlin atau matlayyin Ditekan atau diayunkan pada huruf ya yang bertanda sukun Alif lam komariyah dibaca jelas Pada lam yang bertanda sukun Di sini ada tanda seperti huruf ya namun tidak ada titik dan tidak ada harokat Maka ini adalah hamzah wasol Termasuk juga ini yang bertanda alif Seperti alif yang berbentuknya berdiri Ini kita abaikan cara membacanya Sehingga langsung pada khuk yang bertanda sukun Jika dibaca wakaf atau berhenti Maka ini adalah bacaan mat arid disukun Yaitu matfabi'i bertemu huruf hidup Dibaca wakaf Namun jika dibaca wasol Maka fi ini adalah bacaan matfabi'i Dibaca panjang 2 harokat Jika dibaca wakaf atau berhenti Dibaca panjang 5 sampai 6 harokat Kita coba jika dibaca wasol Atau diteruskan Seperti itu Namun jika dibaca wakaf Maka dibaca panjang 5 sampai 6 harokat Kita lanjutkan Fathah Tanwin bertemu wawuh adalah bacaan idhom bihunah Dibaca mendengung 2 harokat Fathah Tanwin bertemu lam adalah bacaan idhom bihunah Dibaca langsung atau kita masukkan Fathah Tanwinnya pada huruf lam Disini ada kasroh Tanwin bertemu huruf ia adalah bacaan idhom bihunah Dibaca mendengung 2 harokat Wa rahmatan liqawmi yu'minun Matfabi'i bertemu dengan huruf hidup Dibaca wakaf adalah bacaan mad'arid Disukun dibaca panjang 5 sampai 6 harokat Mari kita ulangi membaca ayat 64 Wa ma anzalna alaika alkitaba illa litubayyina lahumul ladhi khtalafu fih Wa hudau wa rahmatan liqawmi yu'minun Sadaqallahul azim Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh